Seorang anggota BRIMOB kepolisian daerah Sulawesi Selatan dan Barat menjadi korban kebrutalan geng motor bercadar pada Jumat malam. Korban tiba-tiba diserang dan terluka parah akibat tebasan senjata tajam. Drip 2 News Riyadi, anggota BRIMOB Polda Sulselebar ini harus mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar setelah dua jari tangan kirinya nyaris putus akibat tebasan sebilah parang. Setelah diserang sekelompok geng motor di Jalan Kelapa 3, Makassar. Korban mengaku tanpa alasan yang jelas tiba-tiba dihadang dan diserang sekelompok pengendara motor yang mengenakan penutup wajah dengan senjata tajam seperti badik dan parang. Bersama dengan rekannya, korban yang diserang seketika itu langsung melakukan perlawanan, namun naas ia terkena tebasan parang di tangan kirinya. Korban kemudian lari menyelamatkan diri ke kantor Dirlantas Polda Sulselebar yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Belum diketahui pasti penyebab penyerangan ini, namun kepolisian sektor Panah Kukang telah menangani kasus tersebut dan memeriksa sejumlah saksi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.